Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua Malam ini adalah malam yang sangat berkesan bagi kita semua Karena pagi tadi kita mendapatkan sebuah berita yang ibaratnya tidak sujak, tiba-tiba petir Ponder dari DOC, SOC, yaitu Bapak Dr. Andus Adhanus Teteligo telah meninggalkan kita semua Dan menitipkan sebuah hal yang menjadi amal jariah ke depannya itu melalui LR DOC Ini tetap sesuai dengan pemerintah kita semua Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian Kami akan mempersilahkan kepada salah satu mewakili dari Kelor Yaitu Pak Jan dan Yengka untuk memberikan sepatah kata Kili Kelor tentang melepas kepergian saudara kita, orang tua kita Yaitu Bapak Detranus Arjian Ustredogo Kepada Bapak Jan dan Yengka kami persilahkan Silahkan Pak Jan sebelum kita mulai Pak Jan Kalau enggak Pak Jan, Pak Ludi, silahkan Pak Pak Ludi mungkin? Atau Pak Jan? Pak Jan silahkan Ya mungkin Pak Jan bisa memberikan sepatah kata Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Halo Ya Silahkan Pak Bagus-bagus suaranya Jelas sekali Kalau suara saya tidak bisa terdengar bagus Biar di mana saja siapa saja yang bisa terdengar Bagus Pak Jan Pajan bagus, bagus suaranya Terputus-putus disini Silahkan Pak Jan Bagus ya Suaranya bagus Ya, silahkan Baik Baik Terima kasih Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati seluruh peserta webinar edisi ke-42 Kelor Sulawesi Tengah CSOC Sulawesi Tengah malam hari ini Dan seluruh teman-teman penitia Dan lebih khusus Ibu pemateri malam hari ini Ibu Wiji Susilowati Dan Pak Mukli sebagai host pada malam hari ini Dan co-host adalah Pak Ludi Sasongko Sebelum kita meneruskan atau memulaikan webinar kita pada malam hari ini Perlu kami sampaikan bahwa kami Kelor CSOC Sulawesi Tengah Berduka Cita sangat mendalam Oleh karena tiba-tiba tadi sekitar pukul 10 pagi Bapak Dr. Andes Adrianus Teterego Sebagai ketua Kelor CSOC Sulawesi Tengah Atau sering disebut dengan founder Sedikit saya menyampaikan bahwa Ketika beliau Sebenarnya Sebelumnya sebenarnya kami mendengar berita juga Bahwa ibunda dari depan kami Bapak Darwono Meninggal di Jawa Dan sementara kami semua Mengkomunikasikan Apa saja yang bisa kami buat untuk Pak Darwono Maka tiba-tiba kami mendengar Juga Pak Adri Langsung meninggal dunia Dan itu berita yang kami dapatkan dari anak beliau Jadi saat ini sungguh kami sangat Buka Cita yang sangat mendalam Karena orang yang kami kasihi yang sering juga kami sebut Opa Saya rasa semua mengenal beliau Bagaimana Sepak terjang beliau Di dalam kegiatan-kegiatan pelatihan atau webinar-webinar Yang dilaksanakan oleh seluruh organisasi-organisasi online Jadi Untuk itu Sebagai Penghormatan kami Kepada Beliau Almarhum Dan juga Kami Ingin berdoa Untuk Almarhumah Ibunda dari Bapak Darwono Dan Bapak Darwono mungkin malam hari ini Sementara dalam perjalanan Dari Toli-Toli Menuju Palu Dan selanjutnya akan Meneruskan penerbangan ke Pulau Jawa Untuk itu Saya akan Memimpin doa Marilah kita berdoa Menurut Agama dan keyakinan kita Masing-masing Kiranya Bapak Almarhum Adrianus Masa Terego Bisa diterima Di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Ibunda Daripada Pak Darwono juga Bisa Diterima Di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Mari Kita Berdoa Untuk Sejenak beberapa saat Berdoa Dimulai Amin Ya Demikianlah Kiranya Kiranya keluarga Dari keluarga Dari Almarhum Bapak Karandes Adiano Terego Bisa Dikuatkan Dimampukan Untuk menghadapi Duka cita Ini Dan juga Pak Darwono Kiranya Boleh tiba Di Jawa Dengan segala selamat Bertemu dengan Keluarga Beliau Terima kasih Pak Mukulis Selamat Terima kasih Pak Jadi kami Wakili Keluar CRK Mengucapkan Surut Dalam Dalam Dan Kepada Teman-teman Atau Pendetaulan Semua Bisa Memaafkan Jika Ada Kesalahan Baik Yang disengaja Maupun Disengaja Dari Opa Trianus Bapak Ibu Sekalian Kita akan Masuk Kedalam Secara kita Yaitu Webinar Hello CRT Edisi 42 Yang berjudul Pembuatan Aplikasi Penilaian Berbasis Akun Belajar Dot ID Sebelumnya Kami akan Memperkenalkan Pemateri Kita Pada Malam Hari Ini Maaf Karena Sipinya Ada Di Pemateri Kita Yang akan Mengengkapi Sebentar Pemateri Kita Bernama Ibu Wiji Susilawati SSI MPD Beliau Lahir Di Pacitan 6 Desember 1982 Beliau Adalah Guru PNS Guru Fisika SMA 2 Skanto Kabupaten Kerom Papua Adapun Di antara Prestasi Beliau Adalah Yang pertama Finalis Dutarma Belajar Tahun 2020 Dan Google Master Trainer Bet 1 Adapun Organisasi Yang dipimpin Yaitu Ketua MGMP Fisika Kabupaten Kerom Mungkin Ini Hanya Yang Bisa Saya Sampaikan Selengkapnya Mungkin Akan Disampaikan Oleh Ibu Pemateri Kepada Ibu Wiji Kami Persilahkan Silahkan Ibu Iya Terima kasih Pak Atas Kesempatan Yang Telah Diberikan Dan Pada Kesempatan Ini Saya Juga Beruka Cita Atas Meninggalnya Bapak Adrian Dan Saya Mengenal Bilawi Itu Pada Saat Pengimbasan Google Master Trainer Dan Bilawi Sangat Aktif Dan Selainya Orangnya Baik Walaupun Senior Tapi Tidak Merasa Bagaimana Gitu Ya Jaga Jarak Dengan Kami Yang Junior Tapi Alhamdulillah Beliau selalu Menterima Kami Kekurangan Kami Dan Selalu Memberikan Masukan Apabila Kami Di Tengah Pelatihan Itu Ada Kendala Seperti itu Dan Sempat Tadi 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 Beliau Mengingatkan Saya Untuk Mengisi Form Untuk Data Sertifikat Supaya Nanti Tidak Lupa Seperti Itu Saya Juga Kage Setelah Dihubungi Tadi Sore Oleh Ibu Maria Bahwa Beliau Telah Meninggal Jadi Semuanya Pasti Akan Beruka Dan Sedih Tapi Karena Pelaksanaan Webinar Ini Harus Tetap Dilaksanakan Maka Saya Usaha Untuk Semaksimal Mungkin Apa Yang Saya Bisa Bagi Untuk Bapak Ibu Guru Yang Hebat Yang Pada Malam Hari Ini Sudah Bergabung Saya Iji Susilwati Salam Kenal Bapak Ibu Yang Sudah Bergabung Di room Ini Saya Adalah Guru Fisika Di sini Saya Bukan Ingin Menggurui Hanya Berbagi Setikit Saja Yang Bisa Saya Bagi Menurut Kemahuan Saya Dan Saya Di sini Memang Menggunakan Akun Belajar ID Namun Apabila Bapak Ibu Di sini Ada Kendala Misalnya Belum Mendapatkan Akun Dan Sebagainya Nanti Bisa Menyesuaikan Dan Bisa Tetap Digunakan Mohon Ijin Ya Saya Share Untuk Presentasinya Silahkan Untuk Judulnya Adalah Pembuatan Aplikasi Penilaian Berbasis Akun Belajar ID Nah Waktu Itu Beberapa Hari Yang Belum Ada Satu Minggu Biyong Alhamdulillah Sempat Memberikan Kesempatan Bada Saya Bisa Isi Di Webinar Saya Karena Waktu Itu Ada Tema Tentang Google Suite Tentang Hubungannya Juga Ada Tentang Penilaian Ini Saya Bila Pak Kalau Seadanya Ada Yang Lain Terus Ternyata Beliau Oh Ya Bapak Terus Nah Alhamdulillah Saya Mengambil Judul Yaitu Pembuatan Aplikasi Penilaian Terbasis Akun Belajar .id Nah Untuk Akun Belajar .id Seperti Yang Sudah Tadi Saya Bilang Bahwa Yang Belum Mempunyai Akun Belajar .id Bisa Tetap Mengikuti Ketika Ini Nanti Kalau Setelah Webinar Ini Nanti Ada Rasa Ingin Lebih Belajar Lagi Itu Bisa Mengikuti Perhatian Berikutnya Yang Akan Nanti Juga Mendapatkan Certificat Pelatihan Yang Setara Dengan 22 Jambu Bajaran Nah Untuk Asal Saya Ya Saya Asli Maksudkan Seperti Yang Sudah Disampaikan Oleh Host Tadi Namun Saya Disini Sebagai Guru Fisika Di SMA Negeri Kanto Kabupaten Kirob Kalau Bapak Ibu Belum Ada Yang Menengar Kabupaten Kirob Itu Mana Itu Kabupaten Kirob Itu Adalah Kabupaten Jadi Pemekaran Salah Satu Kabupaten Dini Papua Yaitu Kabupaten Jayapura Nah Untuk Alur Pengembangan Aplikasi Ini Disini Ada Beberapa Ya Bapak Yang 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 Nantinya Bisa Di Ikuti Langkah-langkahnya Yang Pertama Adalah Membuat Dan Mengatur Toas Penilaian Jadi Untuk Penilaian Ini Bisa Dalam Bentuk Penilaian Tengah Semester Atau Penilaian Tahun Bisa Untuk Bidian Sekolah Nah Nanti Akan Saya Jelaskan Satu-satu Tapi Untuk Alur Pengembangannya Langkah-langkahnya Seperti Ini Yang Kedua Membuat Dan Memasuk Topik Untuk Jadwal Penilaian Jadi Nanti Akan Ada Classroom Ya Bapak Ya Yang Kita Buat Tapi Classroom Itu Bukan Untuk Pembelajaran Melainkan Untuk Kelas Penilaian Dan Bedanya Ketika Classroom Yang Dibunakan Untuk Kelas Penilaian Kita Mengundang Sesuanya Itu Tidak Menggunakan Kode Atau Kode Ya Melainkan Kita Undang Menggunakan Email Jadi Disini Basisnya Adalah Email Dan Yang Digunakan Terutama Karena Sekolah-sekolah Di Seluruh Indonesia Sudah Diberikan Akun Pembelajaran Kerapis Koleh Pembelajar Jadi Alangkah Sayangnya Apabila Tidak Digunakan Inus Tersebut Yang Tiga Nanti Ini Saya Jelaskan Semuanya Dulu Ya Bapak Ibu Nanti Saya Kritikan Satu Satu Nah Yang Ketiga Adalah Membuat Folder Jadi Nanti Ada Folder Khusus Di Google Classroom Nanti Yang Berisikan Tentang Datar Hadir Datar Nilai Dan Bisa Acara Jadi Datar Hadir Itu Basisnya Adalah Master Siswa Jadi Siswa Yang Kita Kelompokan Setelah Ibu Kita Cekkan Master Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Buru Bersisanya Permapel Itu Cukup Satu Master Saja Kemudian Dibidikasikan Sepertu Nah Nanti Dari Daftar Hadir Kemudian Daftar Nilai Sampai Mereka Itu Saling Berkaitan Jadi Itu Nanti Dalam Satu File Dan Dalam Satu Porter Yang Nomor Empat Adalah Membuat Dan Memangkum Topik Untuk Daftar Hadir Daftar Nilai Dan Bisa Acara Nah Supaya Tidak Campur Dengan Apa Pernilaian Makanya Dijadikan Topik Yang Berbeda Seperti itu Nah Yang Kelima Adalah Membuat Data Master Siswa Nah Data Master Siswa Ini Bisa Dari Email Nya Mereka Dari Akun Belajar Dari ID Kemudian Ada NIS NIS N Dan Juga Kelas Nah Nanti Yang Kita Linkan Dengan DHDN Itu Terhadir Data Nilai Dan Biasa Acara Itu Dari File ID Dari Master Siswa Nah Yang Keren Nam Ada Mengundang Siswa Nah Seperti Yang Sudah Tadi Saya Bilang Tolong Mengundang Siswa Tidak Menggunakan Mode Jadi Kita Mengundang Melalui Email Nya Mereka Dan Mereka Suka Setelah Mereka Yang Ketujuh Adalah Membuat Template Adil Serta Nilai Serta Acara Template Ini Nanti Bisa D Duplikasikan Sebagai Mana Kita Menurut Dari Folder Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Kemudian Yang Kedelapan Itu Menandakan Jadi Kalau Kita Sudah Membuat Satu Template Adil Pertelas Mata Guru Lain Dari Mata Pelajaran Lain Yang Mata Di Kelas Yang Sama Bisa Menggunakan Template Tersebut Nah Untuk Membuat Soal Di Google Classroom Membuat Soalnya Itu Langsung Di Google Classroom Jadi Tidak Perlu Tulis Nama Kelas Lainya Cukup Langsung Soalnya Karena Nama-nama Siswa Yang Masuk Di Dalam Classroom Itu Sudah Kita Bikin Master Jadi Otomatis Ketika Siswa Itu Mengesahkan Bisa Langsung Ada Datuk Tar Atau Keterangannya Dia Hadir Ataupun Susulan Seperti Nah Di Sini Ada Di Add-on Itu Ada Timer Counter Untuk Mengerjakan Soal Di Google Form Nanti Kita Aktifkan Timer Ataupun Proctor Untuk Proctor Fungsinya Bisa Meminimalisir Kecurangan Saat Siswa Mengerjakan Kesujian Setelah Setelah Itu Yang Terakhir Adalah Bagaimana Memkondusikan Penilaian Mengerjakan Daftar Hadir Daftar Nilai Sampai Jumlah Juta Acara Seperti itu Nah Untuk Presentasi Yang Sudah Saya Siapkan Di Sini Ya Bapak Ibu Ya Jadi Kata Saya Nanti Mempraktekan Lihat screenshotnya Saja Dulu Ya Bapak Ibu Ya Karena Saya Menghindari Apalit Apabila Nanti Pada Saat Saya Menjelaskan Kemudian Sinyalnya Muter-muter Lama Makanya Saya Langsung screenshotkan Saja Penampakannya Seperti Ini Nah Untuk Membuat Mengatur Kelas Penilaian Itu Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Familiar Ketika Kita Membuat Kelas Itu Pasti Kita Akan Meng-create Classroom Namun Untuk Namanya Itu Kita Bisa Memilih Apakah PTSK PAT Atau US Nah Ini Salah Satu Contoh Misalnya Saya Membuat Penilaian Akhir Tahun Untuk Kelas Sepuluh Ini Kampilannya Seperti Ini Linknya Kode Kelasnya Tidak Perlu Karena Mengundangnya Tidak Menggunakan Kode Kelas Nah Yang kedua Membuat Dan Mengatur Topik Untuk Jadwal Nah Ini Contohnya Kalau kita Mau Membuat Topik Itu Dimulai Dengan Mengklik Buat Sini Ya Bapak Ibu Saya Yakin Mengulang Sebilas Dan Nanti Titik Beratnya Pada Saat Kita Membuat Master Siswa Dan Template Di HDN Tapi Untuk Di Awal-awalnya Penampilan Yang Kita Inginkan Pada Penilaian Akhir Tahun Misalnya Itu Contohnya Seperti Ini Ini Hanya Contoh Saja Bapak Ibu Nah Untuk Daftar Hadir Daftar Nilai Berita Ajaran Jadi Di Dread Classroom Misalnya Di Classroom Itu Kan Ada Beberapa Classroom Yang Digunakan Untuk Pembelajaran Dan Ada Juga Untuk Penilaian Contohnya Untuk Penilaian Akhir Tahun Di Kelas Sepuluh Itu Berisi Ini Jadi Di ADR Ini Di Di Sepuluh Itu Ini Adalah Dari Google Com Yang Kita Ujikan Ulangan Misalnya Untuk Penilaian Akhir Tahunan Ini Contohnya Kemudian Master Siswanya Nah Master Siswa Yang Saya Gunakan Itu Kemarin Itu Saya Ambil Dari Download Data PD Yang Sudah Diberikan Oleh Pemadikbud Kalau Bapak Ibu Misalnya Mau Coba Coba Atau Berlatih Bisa Menggunakan Data Ibu Terlebih Dahulu Kemudian Bisa Membuat Folder Daftar Hadirnya Seperti Ini Nah Berikutnya Nanti Akan Tambah Seperti Ini Nah Nanti Juga Bisa Siswa Ketika Masuk Ke Classroom Ini Bisa Daftar Hadir Daftar Nilai Dan Berita Caranya Bisa Tidak Dinampakkan Supaya Siswa Tidak Melihat Yang Ada Di Dalam Topik Ini Ini Ada Salah Satu Beberapa Topik Yang Kita Buat Untuk Penilaian Nah Untuk Membuat Data Master Di Sini Kita Memfilter Ya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Sudah Mendownload Akun Belajar.id Dari Pemadikbud Itu Biasanya Antara Kelas 10 11 Dan 12 Itu Kacak Jadi Tidak Urut Tidak Sesuai Dengan Kelasnya Gitu Ya Namun Kita Bisa Memfilter Caranya Ini Menggunakan Rumus Ya Bapak Ibu Ya Sama Dengan Filter Buka Kurung Aktif Aktif Disini Adalah Nama Sit Kalau Misalnya Nama Nama Misalnya Bukan Aktif Diganti B1 Itu Letak Kolom 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 Email Ini Kemudian Yang B370 Ini Adalah Jumlah Garis Namun Eh Kalau Seandainya Ini Ditulis B370 Maka Apabila Ada siswa Baru Yang Masuk Di Kelas Seru Itu Maka Tidak Terut Saja Datanya Makanya Nanti Bisa Digunakan Rumus Bahwa Aktif Tanda Seru B1 Tidak 2 F F Itu Karena Disini Ada Berapa Kolom Yang Kita Gunakan Itu Misalnya Ini A B C D A B C D E F F Itu Adalah Kelasnya Jadi Yang Misalnya Ada Kode Kode Apa Password Yang Biasanya Menyertai Dari Akun Itu Tidak Usah Digunakan Cukup Yang Digunakan Sampai F Sampai Kolom F Nah Disini Juga Titik Komah Aktif Karena Seatnya Itu Namanya Aktif Kemudian Tanda Seru F 1 2 F Saja Tidak Usah Dituliskan 370 Nah 370 Itu Kalau Kita Hanya Membatasi Barisnya Itu Sampai 370 Namun Kalau Seandainya Siswanya Tambah Bertambah Maka Siswa Tersebut Tidak Bisa Muncul Di Template Hadir Taktar Milai Dan Bita acara Nah Disini Ini Sama Dengan Sama Dengan Ini 10 Kalau Seandainya Angka Maka Tidak Perlu Tanda Kutik Ya Kalau Seandainya Kita Menuliskan Kelas Misalnya Kelas 10 Mipah 1 10 Mipah 2 Dan Sebagainya Itu Pakai Kutip Namun Disini Saya Menggunakan Angka Karena Cari Mudahnya Saya Ambil yang Praktis Yang Gampang Jadi Sudah Pakai Amas Saja Tidak Huruf Nanti Bapak Bapak Bisa Praktikan Nanti Kita Sama Lihat Seperti Apa Namun Ini Kita Lanjut Dulu Bapak Ibu Yang Kedua Yang Kenam Itu Adalah Master Situa Setelah Itu Disini Setelah Diaktifkan Nanti Akan Ketemu Jadi Di Sit Sit Berikutnya Kita Namai Misalnya Kelas 10 Nanti Di bawah Itu Ada Ini Ada Aktif 10 11 12 Untuk Kelas 10 Maka Nampilannya Semuanya 10 Nanti Kalau Bapak Ibu Mau Mengurutkan Mengurutkan Siswanya Dari Akset A Itu Bisa Nanti Klik Data Nanti Sampai Berita Jatuh Hadir Jatuh Nilainya Nomor Sudah Sesuai Jadi Untuk Menggunakan Siswa Tidak Menggunakan Kode Bapak Ibu Melainkan Email Mereka Kita Masukkan Jadi Kalau Misalnya Sudah Ada File PD Kita Seperti Ini Kita Masukkan Kita Kopi Kemudian Kita Masuk Ke Classroom Habis Dari Classroom Baru Kita Masukkan Undang Seperti Kalau Misalnya Ada Siswa Yang Tidak Menggunakan Akun Belajar ID Bisa Tetap Kita Undang Namun Perbedaannya Kalau Pada Saat Masuk Di Classroom Siswa Yang Tidak Menggunakan Akun Belajar ID Itu Tidak Akan Ada Fitur Undang Walinya Dan Nanti Pada Saat Biasanya Mengakses Link Misalnya Bisa Terkendala Oleh Isin Akses Namun Ketika Kita Sebagai Guru-guru Mau Membagikan Akun Siswa Yang Tidak Sama Maka Tidak Perlu Dibatasi Harus Semuanya Kementerian Kita Klik Yang Tidak Dibatasi Oleh Kementerian Kemudian Berikutnya Adalah Membuat Template DHDN Nah Disini Ada Import Jadi Ini Untuk Master DHDN Ini Ada Beberapa Seed Ini Tadi Saya Hanya Motongnya Sampai Baris Ketujuh Amun Untuk Yang Pertama Jadi Kita Cukup Memasukkan Rumus Itu Hanya Di Baris Pertama Saja Ini Sudah Saya Ever Betar Sampai Dengan Import Rank DN A2 Jadi A2 Nanti Di Bagian Kelas 10 Misalnya Itu Nanti Ada ID File Yang Bisa Kita Copy Pasteurkan Kemudian Form Respond Itu Adalah Nama Sit Kemudian B2 C Itu Berarti Ini Adalah B2 Itu Email Dan B2 C Itu Dari Master Dari Master Dari Master Siswa Bukan Master Dari DADN Nah Ini Untuk Contoh Template Jadi Templatenya Itu Yang Atas Sekolah Kita Kemudian Disini Ada A2 Nah Letaknya A2 Ini A2 Bapak Ibu Ini Akan Kita Isi Dengan Rumus Sama Dengan If E6 Dan Sampai Terakhir Disini Ini Yang Tanda Kutip Import Peng Ini Tanda Kutip Sampai Disini Kita Ambil Dari File ID File Dari Master Siswa Jadi Kalau Master Siswanya Kita Tulis Disini 10 Maka Semuanya Hanya Kelas 10 Saja Yang Mengisi Kolom Ini Nanti Kalau Kita Ubah Disini 11 Tomatis Juga Akan Berganti 11 Nah Ini Untuk Template Jaktar Atau Berita Caranya Disini Ada Keterangan Siswanya Yang Untuk Kelas 10 Berjumlah 35 Orang Nah Disini Yang Mengikuti Misalnya Satu Maka Yang Tidak Mengikuti Adalah Ini Contoh Saja Namun Nanti Bapak Ibu Bisa Mengaktifkan Kalau Siswanya Sudah Aktif Semua Pasti Akan Terisi Lebih Banyak Kelabur Nah Untuk Menggandakan Template DHDNBA Cukup Diklik Kanan Kemudian Didedikasikan Atau Bisa Juga Lewat Membuka File Kemudian Kita Langsung Klik Duplikat Gitu Kita Buat Kemudian Yang Kesembilan Adalah Membuat Soal Di Google Classroom Nah Untuk Membuatnya Itu Cukup Klik Buat Kemudian Tugas Quiz Nanti Nanti Akan Muncul Tapilan Seperti Ini Bapak Ibu Saya Yakin Sudah Hebat Semua Biasa Dengan Google Classroom Nanti Kalau Ada Masukan Silahkan Dikan Saya Siap Untuk Setelan Nah Disini Setelan Itu Nah Disini Perlu Tidak Dicentang Untuk Batasi Ini Karena Kalau Kita Mempunyai Siswa Yang Tidak Menggunakan Akun Belajar.id Maka Bisa Kita Hilangkan Cintangnya Seperti Dan Kemudian Yang Untuk Kumpulkan Alamat Email Itu Perlu Karena Nanti Dari Email Itulah Yang Akan Menjadi Data Mater Di DHDN Seperti Oh ya Kemudian Untuk Release Release Itu Nilai Itu Tidak Setelah Otomatis Langsung Diketahui Ya Bapak Ibu Jadi Setelah Mereka Mengerjakan Soal Jadi Mereka Tidak Perlu Mengetahui Nilai Jadi Kita Abaikan Untuk Cintang Otomatisnya Jadi Kita Rilisnya Setelah Nanti Nah Untuk Counter Waku Di Google Form Itu Disini Ada Pilihannya Ada Damage Ada Timer Ada Proctor Nah Kalau Kita Misalnya Mau Membatasi Siswa Berbuat curang Kita Aktifkan Proctor Nanti Disini Ada Link Jadi Nanti Dengan Sendirinya Kalau Kita Mengaktifkan Timernya Kemudian Proctornya Jadi Lebih Otomatisasi Waktunya Pun Bisa Kita Atur Jadi Soal Itu Akan Menutup Dengan Sendirinya Tanpa Perlu Kita Non Aktifkan Responnya Jadi Kalau Biasanya Bapak Ibu Membuat Google Form Soal Di Classroom Kemudian Waktunya Sudah Selesai Mungkin Kita Hanya Men Non Aktifkan Responnya Supaya Siswa Tidak Bisa Mengirim Kembali Namun Kalau Kita Menggunakan Timer Disini Maka Bapak Ibu Cukup Setting Saja Kapan Waktunya Akan Ditutup Soal Itu Nanti Akan Secara Otomatis Sistem Akan Menggunakan Nah Disini Mengkoneksikan Antara Hasil Penilaian Dengan Template THD NPA Nanti Akan Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Disini Ada Nomor Jadi Beberapa Kolom Ini Akan Terisi Apabila Mereka Akan Sudah Menyelesaikan Pulangannya Jadi Kalau Disini Mereka Misalnya Ini Ada Rahmalia Dia Sudah Mengisi Maka Otomatis Di kolom Mengikuti Itu Keterangannya Adalah Hadir Apabila Nilainya Itu Misalnya 70 Maka Setelah Otomatis Akan Masuk Di Kolom 70 Kalau Di Spreadsheet Itu Biasanya Karena Skor Maximum 100 Disitu Pasti Ada Garis Piring Misalnya 70 Per 100 Dan Sebagainya Nah Otomatis Kalau Seandainya Masuk Ke Daftar Hati Dan Nilainya Tidak Ada Haris Miringnya Tidak Ada Jadi Langsung Nilai Jadi Tergantung Bapak Ibu Membuat Penilaian Apa Penyekorannya Seperti Apa Demikian Bapak Ibu Penjabaran Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Jelas Bisa Sama Praktekkan Dan Bagi Webinar Yang Berminat Misalnya Mengikuti Pelajaran Ini Misalnya Mencoba Mempraktekkan Apa Yang Sudah Dibahas Di Webinar Ini Bisa Mendaftarkan Di link Ini Ya Bapak Bapak Http 22 Slash 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 Laporan Pelajaran Diktok Dan Nanti Bapak Ibu Silahkan Mengklik Dihal Strukturnya Itu Adalah Diktok Sisi Nah Nanti Pelatihan Pelatihan Pembuatan Aplikasi Penilaian Berbasis Akun Belajar Diktok Ibu Ini Akan Setah 32 Jam Pelajaran Dan Bersihkan Bermedik Dan Indonesia Karena Saya Termasuk Peserta Yang Diminta Fokus Di GNT B1 Ini Walaupun Saya Juga Lolos Di GNT S3 Gitu Ya Karena Datanya Nanti Akan Menjadi Tumpang Tinggi Ketika Saya Mengikuti Yang Tiga Makanya Saya Diminta Menambahkan Peserta Dari Pelatihan Ini Supaya Bisa Melanjutkan Ke Selanjutnya Seperti itu Pak Muglis Pemakaran Yang Bisa Saya Bagikan Ke Teman-teman Ibu Wiji Mungkin Bisa Linknya Itu Dibagikan Di Kolom Chat Supaya Teman-teman Langsung Iya Boleh Baik Bapak Ibu Sekalian Ibu Wiji Susilawati Telah Memaparkan Materi Yang Sangat Menarik Tentang Pemampatan Belajar Bagi Penilaian Silahkan Bagi Teman-teman Atau Bapak Ibu Hebat Sekalian Yang In Bertanya Bisa Dimana Dimana Pemuk Lumi Hosnya Ditek Ini Lupa 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 Bentar Lupa Bukan Pagi Pagi Goreng Makanan Oke Masih Sudah Sudah Dipamuk Hosnya Moklis Oh ya Tentu Oh sudah Cerungkan Tengahnya Kembali Ada yang Minta PPT Itu Pak Moklis Kalau Ibu Wiji Pemateri Bisa Mungkin Bisa Gimana Bapak Bisa Dibagikan Mungkin Materinya Bu Karena Ibu Dewes Minta Terima kasih Ya Silahkan Ibu Begini Bu Ini Kan Daerahnya Daerah Jauh Kepulauan Untuk Yang Belajar ID Ini Memang Sudah Ada Di Operator Sudah Ada Semua Anak Anak Mau Mengaktifkannya Itu Cuma Kendalanya Di Sini Kami Itu Anak Anak Itu Banyak Mempunyai HP Yang Mungkin Kalau Spesifikasinya Itu Kurang Kurang Apa Namanya Itu Kurang Canggih Gitu Bu Apakah Untuk Mengaktifkan Akun Belajar ID Ini Mempunyai Sesarat Yang Tertentu Atau Bisa Di Setiap HP Walaupun Mungkin HPnya Itu Tidak Tidak Terlalu Gitu Buk Ada Anak Anak Itu Aktif Karena Kalau Di Sekolah Kebetulan Saya Yang Ajar Di Sekolah Dasar Karena Itu Belum Punya Laptop Kalau Mungkin Di SMP Tidak Punya Laptop Mungkin Bu Ya Kemudian Murid Kami Itu Tidak Ada Yang Punya Laptop Jadi Cuma Punya HP Tidak Yang Canggih Sangat Gitu Bu Nah Apakah Harus Ada Spesifikasinya Gitu Bu Untuk Mengaktifkan Akun Akun Belajar ID-nya Di HP Mereka Masing-masing Terus Bu Yang Kedua Kalau Kita Sudah Mengatur Daftar Nilai Daftar Hadiran Tadi Itu Itu Sudah Berupa Aplikasi Kan Bu Ya Kebetulan Kami Ini Hanya Seorang Guru SD Jadi Untuk Membuat Aplikasi Itu Belum Begitu Paham Jadi Boleh Dibagikan Bu Aplikasinya Terima kasih Boleh Boleh Iya Sama Sama Baik Ini Sudah menangkap pertanyaannya Sudah menangkap pertanyaannya Silahkan Ibu Begini Di sekolah saya pun Ada yang Seperti itu Ada yang HP-nya Tidak Bisa Namun Kalau Yang Standarisasi Yang Sebengatol saya Karena Saya bukan Akli Teknik Home Buster Juga Cuma Yang Saya Tahu Mohon Nanti Masukkan Teman-teman Juga Yang Lebih Akli Dari Saya Untuk Menyembahkan Kalau Menurut saya Kalau Yang Saya Biasa Pantau Dari Anak Itu Yang Penting Mereka HP Android Biasa Itu Bisa Ada Chrome Kemudian Ada Gmail Kemudian Nanti Bisa Mereka Men-download Aplikasi Google Classroom Kalau Amerika Nggak Bisa Petik Di Chrome Bisa Lewat Aplikasi Itu Berarti Ibu Nah Untuk Mengaktifasi Biasanya Mereka Langsung Masuk Ke Gmail Kemudian Setelah Itu Mereka Kan Dapat Kode Dari Admin Pusat Ya Dari Pusat Nanti Setelah Mengaktifasi Password Itu Akan Diganti Dengan Password Yang Baru Tapi Nanti Kalau Seandainya Mereka Lupa Dengan Password Itu Bisa Minta Tolong Admin Gitu Nah Yang Kedua Untuk Materi Ya Bapak Ibu Yang Nanti Itu Nanti Kalau Misalnya Ibu Ikut Di Pelatihan Saya Nanti Akan Saya Berikan Filenya Kemudian Nanti Tinggal Mengubah Ininya Saja Indulnya Saja Jadi Nanti Karena Ini Tadi Kalau Misalnya Saya Bagikan Itu Hanya Bicet Ya Bapak Ibu Nanti Bancis Di Setiap Lain Jadi Nanti Silahkan Ibu Bisa Di Berhasil Lanjutkan Nanti Sambil Tanya-tanya Bagaimana Kadang Satu Rumus Dibunakan Untuk Orang Yang Berbeda Kadang Tampilannya Juga Akan Berbeda Entah Itu Beda Komanya Terpengaruh Seperti Ya Silahkan Ada Yang Menambah Kenapa Ya Pak Oh Saya Tambahkan Dulu Yang Gores Oh Ya Siap Makasih Kalau Mengenai HP Itu Tidak Ada Spesifikasinya Yang penting Dia Android Atau IOS Kemudian Kalau Lewat HP Itu Akun Belajar Dia Mengunci Sendiri Dan Tidak Boleh Siswa Itu Mengubah Kuncinya Kapan Dia Rubah Kuncinya Akun Hilang Terima kasih Banyak Jadi Kalau Dia punya Android Dia Masuk Di Website Google Terus Klik Manage Akun Setelah Manage Akun Mereka Harus Masukkan Akun Yang Diberikan Sama Password Lalu Mengganti Password Nah Nanti Setelah Itu HP Itu Otomatis Langsung Membuat Kunci Layar Nah Itu Kalau Mereka Rubah Kunci Layar Mereka Tidak Bisa Masuk Lagi Oh Ya Siap Siap Makasih Banyak Kasih Oke Selanjutnya Kita Pernanya Kedua Yaitu Bapak Bapak Mukhafiq Afiq Silahkan Suara Suara Masuk Iya Siap Masuk Suara Iya Siap Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Tanyakan Di wilayah Saya itu Sekolah Binaan Saya Kok ada Sekolah Kok hanya Satu Akunnya Itu Hanya Satu Sesuah Nanti Tanya Tanyanya Kemana Bu Ke Pusastin Kemana Itu Baru Seminggu Yang Lalu Di Download Yang Gurunya Lengkap Iya Yang Satu Sesuah Pak Mokles Oh Ya Itu Tanyanya Kemana Dari Siswanya Berapa Jumlahnya Pak 108 108 Sesuanya Oke Siap Siap Tanyanya Kalau untuk Akun Ya Pak Akun Belajar.id Yang Belum Muncul Di Dapotik Atau Mungkin Belum Bisa Di Download Itu Misa Lapor Ke Kontak Person Yang Ada Di Web Belajar.id Pak Jadi Kalau Bapak Ada Kontak Pertanya Ada Ya Nanti Silahkan Mengajukan Untuk Pengusulan Pembuatan Akun Jadi Di Sekolah Tetangga Saya Itu Juga Ada Pak Jadi Ada Tiga Jenjang Kelas 10 Kelas 12 Yang Kelas 12 Itu Kan Ada 6 Kelas Kemudian Yang Dapat Itu Hanya 4 Kelas Saja Yang Dua Sama Yang Kelas 10 Dan 11 Enggak Dapat Padahal Gurunya Semuanya Dapat Jadi Silahkan Bapak Kunjungi Untuk Websitenya Websitenya Belajar.id Ya Terima kasih Nanti ada Kontak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Selanjutnya Kita ke Penanyaan yang ada Di kolom Cek Mohon isi Ini ada Pertanyaan Dari Ibu Ratna Margu Apabila Ada Siswa Atau Guru Yang Lupa Password Akun Belajar Ayah Apakah Cukup Ke Admin Sekolah Saja Atau Gimana Ibu Baik Benanya Ada Videonya Juga Yang Menjelaskan Langkah Langkah Apabila Siswa Ataupun Guru Mungkin Ada Yang Lupa Password Itu Bisa Lapor Ke Operator Sekolah Nanti Dari Pihak Operator Sekolah Nanti Atau Mungkin Ada Yang Menambah Seperti Itu Pak Mungkin Ada Langkah Bisa Dikambarkan Sedikit Langkah 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 Nya Gimana Mungkin Dari Video Itu Ada Yang Mereset Itu Ya Kalau Mereset Password Itu Lapor Saja Pak Operator Biasanya Langsung Dari Operator Itu Melindah Lanjut Ya Oh Ya Jadi Operator Sudah Ini Ya Oke Kalau Dari Pihak Guru Kan Tidak Tau Juga Hanya Bisa Menggunakan Namun Apabila Ada Kesalahan Reset Password Ya Harus Jadi Di tingkat Sekolah Saja Bisa Diselesaikan Atau Ada Pengaduan Juga Tanpa Ada Telepon Kontak Pertanya Itu 777 Atau Bisa Dikunjungi Websitenya Itu Tadi Pak Belajar Atau Misalnya Mau Video-video Yang Berkaitan Dengan Akun Ini Bisa Menguntuti Di Bidwi Belajar Dimana Saja Oke Bu Selanjutnya Kita Kepenanya Selanjutnya Ini Dari Ibu Nita Suriantieta Silahkan Ibu Ibu Nita Monitor Oke Ya Silahkan Ibu Kedengaran Suara saya Ya Siap Siap Begini Kan tadi Dijelaskan Tentang Waktu Bahwa Kalau Pakai Settingan Tadi saya Yang terakhir Itu Disetting Itu Bisa Ketika dia Habis Waktunya Selesai Sendiri Dan Apakah Itu Terbaca Nanti Di Speed Speed Karena Kalau Pakai Yang Aku Biasa Pakai Spreadsheet Saya Pakai Yang Di Addon Itu Timernya Itu Biasanya Langsung Tidak Terbaca Lagi Di Spreadsheet Waktu Anak Tidak Tidak Mengirim Misalnya Dia Sudah Habis Waktunya Lalu Dia Tidak Mengirim Tidak Terbaca Lagi Di Spreadsheet Tapi Apakah Dengan Sendingan Ini Bisa Terbaca Yang Terakhir Terangkan Terangkan Terima kasih Iya Sama-sama Jadi Nanti Linknya Beda Jadi Kalau Kita Mengaktifkan Add-on Dari Timer Dan Proktor Dengan Yang Tiga Misalnya Kita Membuat Dua Soal Soalnya Sama Tapi Yang Satu Timer Dan Proktor Diaktifkan Kemudian Yang Satu Tidak Dia Menggunakan Timer Dan Proktor Itu Berbeda Jadi Nanti Kalau Misalnya Kita Mau Menggunakan Timer Dan Proktor Secara Otomatis Akan Hitungan Mundur Jadi Waktunya Akan Selesainya Apakah Masih ada Waktunya Untuk Mengerjakan Apapun Tidak Terus Mereka Tidak Bisa Membuka Step Yang Lain Jadi Mereka Sangat Sangat Batasi Sehingga Mereka Harapan Bisa Jujur Mencontek Tidak Membuka Proses Yang Lain Kita Mengaturnya Saja Kita Butuh Untuk Menerapkan Itu Atau Tidak Kalau Misalnya Melihat Keadaan Siswa Misalnya Bisa Ikut Ujian Jujur Tapi Kalau Mereka Tertingkat Disiplin Itu Tinggi Terlalu Kita Serapkan Seperti Ibu Masih Sedikit Lagi Tapi Ketika Mereka Habis Waktunya Tetap Terbaca Tetap Ada Namanya Dengan Nilain Nilainya Maksudnya Begini Bu Maksudnya Begini Bu Wiji Tiba-tiba Kita berikan Waktunya Apakah Anak-anak yang Sempat Mengirim Terbaca Datanya Di Spreadsheet Apakah Dia Terekam Atau Tidak Karena Yang Biasa Terekam Belum Sempat Dia Klik Belum Sempat Kirim Belum Sempat Kirim Oh Langsung Sudah Mengerjakan Kemudian Belum Memerjain Gitu Ya Sudah Jelas Menit Ya Karena Terbacanya Itu Kalau Setelah Sudah 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 Jelas Kalau Di Sekolah Saya Iya Mohon Maaf Sedikit Kita Di Sekolah Boleh Saya Kasih Solusi Bisa 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 Tambah Sisi Silahkan Kalau Misalnya Ada Siswa Yang Ketinggalan Maksudnya Dia Telat Telat Mengisi Jawabannya Sudah Lewat Batas Waktu Kita Beritahu Ananya Di Gru Bahwa Nanti Ada Ujian Sesulan Tapi Khususus Yang Kita Centang Saja Yang Disoal Siswa Yang Belum Ujian Maksudnya Tidak Tidak Sempat Ikut Ujian Artinya Tidak Sempat Terkirim Kan Dia Ikut Ujian Tapi Tidak Sempat Yang 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 Telat Mengirim Itu Dicentang Semua Supaya Dia Ulangan Susulan Yang Dapat Soal Susulan Itu Cuman Yang Tidak Masuk Nilainya Saya Siap 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 Oke Terima kasih Pada saat Pembagian Soal itu Juga Bisa Diatur Apakah Untuk Semuanya Atau Bagaimana Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Terlambat Itu Bisa Kita Hanya Khususkan Yang Terlambat Bagaimana Bapak Ibu Siti Saryani Ibu Siti Saryani Mungkin Tertekan Silahkan Teman-teman Yang Bisa Bertanya Dengan Rest Hand Bisa Juga Melalui Kolom Cet Kita Ke Kolom Cet Mungkin Ada Pertanyaan Pak Muglis Bisa Saya Berbagi Sedikit Siap Siap Silahkan Jadi Kalau Untuk Jangan Sekolah Di sekolah Saya Itu Menggunakan Tablet Tantuan Itu Ya Itu Kan Belum Ada Akun Jadi Siswa Masuk Itu Tidak Menggunakan Akun Jadi Pada Saat Supaya Tapi Dan Menggunakan Akun Itu Tidak Bisa Kita Batasi Satu Kali Pengiriman Jadi Kalau Seandainya Mereka Kita Batasi Satu Saja Pengiriman Mengirim Satu Kali Saja Maka Disitu Diminta Untuk Memuliskan Email Untuk Mengakali Supaya Mereka Tetap Bisa Memuliskan Dengan Tanpa Berulang Kali Menjawab Kemudian Kita Batasi Juga Tidak Bisa Mencontek Kita Membuat Email Yang Sesuai Dengan Ujian Yang Mereka Jadi Mereka Tidak Bisa Melihat Hasil Semilainya Pada Selesai Mengetahkan Tapi Kita Harus Membuatkan Email Yang Kita Mau Supaya Siswa Bisa Kita Minimalis Ketika Mereka Misalnya Mereka Binter Binter Jadi Akalnya Bisa Main Curang Itu Ada Jadi Mereka Bisa Mengulang Kemudian Mengetahui Jawaban Yang Benar Supaya Tidak Seperti Itu Maka Kita Bikinkan Email Email Yang Misalnya Ruang Satu Misalnya Bing Ruang Satu Ad Email Itu Nanti Untuk Mata Pelajaran Yang Lain Itu Juga Diselesaikan Dengan Pelajaran Itu Karena Mereka Menggunakan Tablet Dari Sekolah Kemudian Sekolah Mengupayakan Supaya Tetap Bisa Maksimal Dengan Cara Seperti Ya Makasih Banyak Bu Silahkan Teman-teman Yang In Masih Ingin Bertanya Kepada Ibu Mumpul Ini Dan Bagi Teman-teman Yang Berminat Ikut Pelatihan BAT 1 Dengan Ibu Silahkan Mengisi Link Yang Telah Ibu Wiji Kirim Di Ini Laporan Pelatihan Silahkan Teman-teman Yang Ingin Ikut Pelatihan Dan Memilih Pematerinya Adalah Ibu Wiji Susilawati Telah Mengisi Link Bapak Ibu Silahkan Memilih Pematerinya Ibu Wiji Susilawati Mungkin Di sana Akan Lebih Langsung Praktik Lebih Sempat Dipraktekan Karena Kondisi Di tempat Ibu Wiji Ini Di Papua Kadang-kadang Signornya Hilang Jadi Disawat Kalau Sebenarnya Kalau Misalnya Mau Dipraktekan Sekarang Sudah Saya Siapkan Cuma Untuk Andaikan Nanti Ada Kendala Jadi Makanya Saya Screen Sekarang Mungkin Sambil Menanggung Sekarang Bisa Praktek Saya Menanggu Ini Sampai Moklis Mohon Ijin Ada info Sedikit Dulu Iya Ya Pak Mohon Ijin Ibu Wiji Silahkan Bapak Bapak Ibu Guru Hebat Yang Sempat Hadir Di webinar Kali Ini Jadi Absennya Sedikit Lagi Kami Akan Share Kemudian Terakhir Nanti Bapak Ibu Mohon Mengisi Nanti Ada Link Untuk Sertifikat Jadi Malam Ini Kita Akan Mendapatkan Sertifikat Yang Telah Disiapkan Oleh Almarhum Jadi Almarhum Telah Menyiapkan Semuanya Untuk Kita Ini Mungkin Oleh Oleh Bagi Kita Semua Pada Malam Hari Ini Jadi Mohon Untuk Tidak Dulu Meninggalkan Room Ini Sebelum Mengisi Daftar Hadir Atau Presensi Dan Link Untuk Sertifikat Webinar Terima Kasih Pak Jan Pak Jan Ya Maksudnya Pak Peserta Mengisi Dua ya Daftar Hadir Dengan Link Presensi Atau Gimana Lain Daftar Ada Dua Gitu Ada Dua Nanti Oh Siap Silahkan Ibu Iji Silahkan Kita Praktek Oke Baik Bapak Ini 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 Untuk Pas Pas Saja Dulu Jadi Yang Saya Bilang Tadi Yang Apa ID File Ya ID File Yang Kita Copy Untuk Di Taruh Di A2 Itu Ini Mulai Dari Sini Bapak Ibu Jadi Ada D D Dari Semiring Nah Ini Yang Kita Mulai Terima 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 Ini Untuk Pas DADN-nya nah ini nah ini nah misalnya seperti ini ya Bapak-Ibu ya ini data yang pertama kita dapatkan setelah kita mendownload akun peserta didik nah disini ini kan aktif ya misalnya kita mau membuat yang baru gitu ya kita bisa membuat apa untuk sheet-nya itu disini nah kalau misalnya ini contoh ya Bapak-Ibu ya kalau misalnya kita menamainya tidak 10, 11 dan sebagainya kita bisa memfilternya itu dengan tumis ini jadi cukup satu baris saja yang kita isi misalnya ini ya sama dengan filter kemudian aktif kalau disini yang kita masukkan di sheet aktif kita tulis aktif bukan yang aktif satu ya kalau yang aktif satu itu kan angka ya angka 1, 10 dan sebagainya ya kalau kita mau membuat yang tidak menggunakan angka kita bisa menggunakan huruf contohnya kita kopikan kemudian kita tulis berdasarkan kelas misalnya ini ya 10 IPS 1 dan sebagainya sampai ke bawah dan kita mau memilih mau filter untuk kelas 10 IPS 1 saja maka kalau kita misalnya ini kosong kosong ya kemudian kita tulis di klik-klik di baris pertama kemudian kita rumusnya ini namanya filter kemudian aktif B2 sampai F ya B2 itu dari aktif sini ya Bapak Ibu nah disini kan B1 itu kan nama ini ya nomor email mis NISN dan sebagainya ini bisa kita isi kembarang nanti setelah kita meng-input datanya ya tapi kalau seandainya Bapak Ibu sudah lengkap datanya dengan NISN-nya itu bisa langsung diisi ini saya main kasarnya kemudian saya hanya ingin melihat gitu ya ketika kita mau menggunakan dengan huruf misalnya 10 IPS 1 ya tadinya kan acak seperti ini ya Bapak Ibu ya di aktiviti kan ada IPS-nya ada IPA-nya 1-2 gitu ya maka untuk meng-filter hanya untuk 10 IPS 1 maka kita cukup meng-click ini kemudian otomatis akan muncul seperti ini ya nanti kita tinggal isi kemudian atau kita ini kan sudah huruf ya dari A sampai Z kemudian A2 IPS 2 dan sebagainya kalau misalnya kita mau ini kan IPS 2 kalau mau menambahkan misalnya IPS 1 tidak ditambahkan zip-nya misalnya ya kita kasih nama misalnya 10 IPS 1 jadi dari sini kita cukup copy ini saja disini kan kita ini ya ada F1 29 dan sebagainya berarti kalau nanti ada siswa baru tidak bisa terbaca makanya kita copykan tapi diubah saja disini menjadi F saja supaya nanti kalau ada penambahan siswa baru nanti akan muncul secara otomatis ini misalnya F disini kemudian disini kita tulis misalnya IPS 1 seperti itu nanti bisa kita atur karena ini ada dua baris yang dua kolom yang kosong B dan C itu isinya adalah NIS dan NS kita tinggal geser saja kalau misalnya kurang ini nama juga kalau misalnya kurang lebar kita perpanjang nah ini yang muncul hanya sebelah zip-nya saja ya nah master siswa ini kalau misalnya kita membuat template dhdn yang baru karena kelasnya berbeda maka yang kita copy dari file id-nya itu dari sini Bapak Ibu dari mulai d ini sampai ke edit ini nah ini yang kita kopikan di import rank-nya jadi di master dhdn ini disini ya nah disini misalnya yang ini ya nah disini yang kita yang kita apa itu namanya yang kita kopikan pastikan disitu untuk yang lain tetap gitu nanti kalau misalnya kita mau mengubah kemudian ada yang salah gitu ya cukup dihapusin saja semua kalau misalnya ada takut gitu ya supaya nanti hilang datanya yang pertama kita bikin salinan lagi jadi kalau mau membuat kelas yang berbeda kita tinggal menyalin-nyalin saja master dhdn-nya karena satu master dhdn itu hanya cukup untuk satu kelas tidak bisa untuk beberapa kelas kalau yang untuk master siswa bisa perkelat perjenjang gitu ya per apa kelas 10 misalnya ada 6 kelas misalnya ya bisa untuk satu file master siswa tapi kalau misalnya untuk dhdn-nya sendiri-sendiri seperti itu nah nanti untuk sisatu sisatunya kan ini ya jadi kalau misalnya mereka sudah mengerjakan misalnya ini yang sudah mengerjakan ada 6 orang ya nah di master sit yang pertama itu kan nilainya seperti ini ya kalau misalnya siswa ini ada di kelas ini gitu ya nanti pasti akan muncul seandainya kita copy ya karena 6 juga kita copykan emailnya 6 kemudian kita ganti ke sheet yang pertama misalnya yang nama ini misalnya yang kita copykan itu oh ya nggak bisa ya karena tadi ada rumusnya sorry nanti bapak ibu kalau seandainya mengisi di sini kan ada rumusnya ya yang ini nanti kalau di sini ada keterangan izin akses itu tinggal di klikkan saja tapi sebelum misalnya bapak ibu mau mengganti gitu ya mengganti id filenya itu berbeda sementara ini perlu dihapus dulu karena kalau tidak dihapus maka tidak bisa atau tidak mau meng-copy gitu jadi izin aksesnya itu tidak tidak mau dia jadi yang pokoknya dari penilaian apa berbasis akun ini ya ya pak ya itu ada empat yang pertama itu adalah master di ADN di A nya kemudian yang kedua itu dari respon dari google form yang kita kumpulkan itu kemudian yang ketiga adalah master siswanya dan yang keempat itu adalah ini ya formnya jadi yang kita kumpulkan kalau kita mau membuat penilaian seperti itu nah untuk daftar hadir dan daftar nilai ini kan untuk satu satu kali ya misalnya untuk pelajaran misalnya untuk satu pelajaran ya kalau misalnya untuk satu guru pelajaran ingin menerapkan di ADN nya itu per mapel misalnya kan satu mapel itu biasanya bisa ulangan harian berapa kali ya ini di ADN itu juga bisa dimodifikasi seperti itu jadi kapan ulangan harian pertama berapa siswa yang ikut ulangan harian kedua berapa itu bisa juga kita modifikasi dari tabel ini seperti itu dan rumus yang digunakan juga masih sama jadi seputar dari master siswa yang sudah kita buat dengan hasil respon dari google formnya seperti itu Pak baik ini sebelum ini ada pertanyaan dari ibu siapa ini ya ibu Mardawia dari SMKN 4 Ampana Sulawesi Tengah pertanyaannya begini Bu kalau misalkan ada pindahan baik siswa maupun guru dari contohnya dari SMA ke SMK apakah akunnya masih bisa digunakan atau ada akun baru nah itulah yang kemarin belum sepanjang bahas pada saat peluncuran ya Pak kemarin pada saat ada webinar dari mana itu Revo itu juga dibahas masalah-masalah yang terkait dengan akun belajar.id salah satunya ada ketika siswa yang sudah menerima akun ya misalnya di sekolah SMP kemudian ketika melanjutkan SMA gitu ya apakah nanti secara otomatis domainnya akan berubah atau bagaimana ya jadi itu salah satu kemasalahan yang sampai sekarang mungkin kami juga masih menurut seperti itu apa bagaimana gitu ya tapi kalau dari pribadi saya sendiri sih ya masih ini ngikut saja nanti apa pertanyaan yang dari pisat ya nanti kalau misalnya domainnya langsung berubah ya berarti akan berubah mengikuti siswanya itu karena ini kan ceritanya datanya kan berpindah otomatis juga bisa berpindah ke kan ini jadi sambil menunjuk berikutnya ya oke bapak ibu sekalian silahkan yang ingin kembali bertanya tentang seputar penilaian di akun belajar.id atau kalian bertanya di kolom chat silahkan atau bertanya langsung apa ada yang mau berbagi pengalaman pak guru-guru yang lain misalnya dengan adanya akun belajar.id itu bagaimana apa ada yang langsung memanfaatkan atau bagaimana karena kan di data saya itu ada pak yang akunnya itu sudah lengkap tapi dari pihak sekolah nggak mau menggunakan kemudian ada pihak sekolah lain yang belum lengkap data akunnya tapi sangat ingin sekali menggunakan itu jadi kan kelima ya pak ya bisa berisi kita sudah dihormitasi gratis kalau menipu kalau nggak salah sampai julian didonaktifkan semua betul nggak itu sampai julian julian saya saya dengar kalau sudah kalau dimaksikan itu bubasir loh apa lagi ambil ini betul iya iya seperti itu silahkan teman-teman atau mungkin di panelis teman-teman di panelis yang ingin berbagi seputar belajar silahkan diaktifkan mungkin pak jan atau ibu indah mungkin ada yang mau berbagi atau pak bambang kalau saya nanti perdalam untuk ikut bimbingan khusus dari ibu wiji ada itu pak pak jan silahkan mengisi ada yang sudah di-share ibu sertifikatnya tiap dua jam iya iya oke saya sudah copy tadi ibu nita silahkan ibu nita silahkan aktifkan like oke terima kasih ibu mau tanya kalau apa perbedaan antara akun belajar id dengan sch.id apakah ada kelebihannya dari sch.id akun belajar id ini ya makasih ya sama-sama kalau dari tapi sama-sama g-suite ya di-suite sama-sama di-suite kalau misalnya di sch itu ada undang walinya enggak di kelas dulu pada saya tidak terlalu kayaknya ada ada ya ada ada kalau yang saya tahu itu perbedaan dari email terjadi saja kalau sama-sama g-suite karena akun belajar k-id kan juga g-suite walaupun sekarang namanya bukan google switch lagi tapi google website maksud saya begini kalau misalnya diberhentikan dia pada dihapuskan pada .belajar.id ini pada bulan julia atau juni tapi kan kita bisa kalau sama saja dengan sch.id ya tidak apa-apa itu dihapus tetap sekolah bisa membuat sch.id itu tetap sama-sama di-suite makanya ada perbedaan atau tidak kalau tidak ada perbedaan ya enggak apa-apa gitu kan selain sch juga ada yang sch juga belajar iya betul berapa yang menyediakan ada iya jadi atau teman-teman mungkin di panelis ada yang mau bantu menjawab perbedaan dari yang dari kementerian dengan yang ini yang lainnya silahkan teman-teman yang ingin berbagi di panelis Pak Ludi mungkin Pak Ludi atau Binda mungkin bisa menambahkan apa perbedaan atau kelebihan daripada akun belajar.id dengan yang lain yang sama-sama gesuit silahkan teman-teman yang ingin berbagi atau bertukar pengalaman seputar penggunaan akun belajar.id betul ya Bibi Jaya apa yang ingin bertanya silahkan oh ini ada pertanyaan dari Ibu Harsilinda dari Padang ini bagaimana yang madrasa Ibu iya ya memang madrasa itu dari kemenang ya jadi memang iya jadi itu sudah di luar kemenangannya kemenang jadi kalau untuk yang madrasa memang belum dapat tapi kurang tahu ya kalau misalnya dari kemenang sendiri ada kebijakan membuat akun yang sama seperti kemenang untuk khusus madrasa seperti itu kalau setahu saya setahu saya kalau kemenang itu punya akun sendiri apa saya lupa namanya tapi mereka punya akun sendiri bukan .id belajar.id ada memang akun saya lupa apa namanya setahu saya simpatika ya 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 Bumi simpatika itu sistemnya betul simpatika kayaknya itu bukan sistemnya tapi memang di simpatika itunya setahu saya setahu saya tapi oke Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya lagi kepada pemateri kita kita masih ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan atau ada teman-teman yang mungkin mau berbagi tentang penggunaan belajar.id ini supaya kita saling melengkapi karena kan pasti Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua jika mendapati hal-hal yang betul ya Ibu iya karena banyak sekali biasanya itu ketika siswa itu mengalami minta akses itu Pak jadi mereka mengerjakannya kan HP jadi ketika nggak bisa membuka atau kemudian kenapa kok ada seperti tampilannya kayak gitu ya pasti mereka akan langsung bingung ya kalau nggak tahu tapi biasanya kalau misalnya minta akses itu kan mungkin kita lupa karena pada saat kita membuat platformnya itu kita batasi gitu ya atau mungkin dari HP-nya sesuatu sendiri dia belum lockout dari email yang lama gitu ya bisa ya atau mungkin drone-nya mungkin drone-nya atau mungkin banyak ya tapi tapi aku menurut info yang ibu dapat ini akun ini nggak atas waktunya ya ibu maksudnya kalau digunakan misalkan 2 tahun 3 tahun terimana karena teman-teman masukkan semua datanya tiba-tiba akunnya non-aktif enggak ya enggak malah justru ke depan itu dari kemendikbud sendiri apabila ada informasi apapun itu nanti masuknya di akun belajar jadi supaya memudahkan apa ya interaksi gitu ya jembatan antara yang pusat dengan kita kami guru-guru yang di bawah mungkin ya dengan akun itu akan menyambung lah jadi enggak perlu ke pihak ketiga tempat lain oh iya ini ada teman yang memberikan masukan yang dari Kemenat ibu umur katakan bahwa di Kemenat baru ada tahap sosialisasi google for education sepertinya itu mirip akun belajar.id tapi saya belum tahu apa poverty sudah ini baru tahap sosialisasi kemudian kita ke pertanyaan berikutnya dari ibu Lestari bagaimana caranya ibu saat membuat soal dengan belajar.id kita bila dikerjakan dengan akun gmail maka meminta izin dari pengakses solusinya bagaimana ya itu Pak kalau misalnya kemungkinannya ya kalau misalnya minta akses kemudian apa ya buka saja dulu ke akun akun google.com itu kemudian lompat semua dari gmail yang sama atau gmail pribadi kalau misalnya kita memang melepajepkan mereka menggunakan belajar.id dan mereka masuk dengan belajar akun belajar.id karena kalau misalnya kita masuk dengan akun yang sama itu biasanya tidak ada masalah Pak cuma kalau masuknya dengan akun yang berbeda atau mungkin mereka belum lockout dari akun yang lama akan dimintai seperti itu jadi nanti kalau misalnya sudah sudah lockout dari semuanya ya tinggal masuk ke gmailnya juga terus masuk kelas pun dan bisa mempercayai itu sih Pak Oke Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman silahkan yang dipanelis mungkin Pak Samsir mungkin Pak Samsir atau Pak Puspo bisa berbagi Pak tentang pengalaman dalam penggunaan belajar.id selama digunakan dengan siswa Atau mungkin ini juga Pak Bapak mungkin ada yang apa masih dari pemaparan yang saya telahkan tadi mungkin masih ada yang masih bingung atau bagaimana gitu ya iya silahkan ini ada pertanyaan dari Ibu Lestari saat diubah ke anyone maka penerima menjadi editor semua sehingga hal itu menimbulkan masalah bagaimana kira-kira Ibu jadi kan ada tiga pilihan kalau kita mau membagikan itu sebagai viewer saja misalnya penglihat saja sebagai komentator atau sebagai editor ya kalau misalnya kita meminta siswa hanya sebagai pengamat saja atau viewer saja ya kita setting viewer saja gitu ya namun kalau misalnya kita mau membagikannya itu untuk merekam respon apa yang kita berikan itu bisa direspon oleh siswa secara langsung maka kita pilihnya editor jadi google yang di apa ya fitur yang bisa dipilih itu ya itu jadi bisa apakah viewer apakah sebagai komentator apakah sebagai editor jadi tergantung kebutuhan sih seperti itu Pak selanjutnya dari Ibu Mai Syura apa bisa ganti password Bu akun G Suite yang sudah ini ya sudah dibikin gitu ya mau kita ganti gitu ya setahu saya sih kalau kalau yang itu saya belum pernah nyoba ya karena kalau sudah dibikin gitu ya apalagi kalau misalnya kita membuatnya itu sama semua ya supaya memudahkan kita supaya kita tidak lupa jadi walaupun kita punya akun banyak tapi kita membuat passwordnya itu sama atau hampir sama itu akan memudahkan kita supaya kita tidak lupa namun kalau seandainya Bapak Ibu mau mengganti mengubah ini ada di personalisasi yang di bagian akun itu ada di kelola akun kalau misalnya ya kalau misalnya kita mau mengganti password kita itu ada di personalisasi yang di bagian kelola akun kalau seandainya mau mau mencoba mengganti nanti kalau sudah dikati ya tinggal simpan selesai ini ada mungkin saya aktifkan dulu di Ibu Lestari ini kayaknya dia sudah coba Bu tapi katanya nggak ada pilihannya Bu saya baru coba buat soal dengan ID mungkin nggak ada pilihannya waktu untuk mengganti password bukan yang pertanyaan pertama yang saat mengubah ke ini One maka penerima menjadi terserah katanya dia sudah coba baru-baru dicoba katanya nggak ada pilihan Bu yang dibagikan itu ya diklik ada plus gitu ya ya ini One saya tak mungkin dipakai mestinya ada ya Pak ya saya kok belum ketemu ada juga pertanyaan teman itu katanya itu untuk Google form itu nggak bisa submitnya nggak ada tapi saya belum yang masalah oh iya ibu listari mungkin bisa resten bolestari monitor bolestari silakan resten resten supaya lebih jelas sampai bingung sudah tarik silakan ibu saya sudah aktifkan mic bertanya silakan bertanya silakan ibu halo iya iya silakan silakan terdengar Pak iya siap ya itu ya itu bu saya kan sudah buat soal untuk PT Sari setelah saya coba ke anak saya ternyata nggak bisa membuka bu jadi harus meminta izin dulu ke saya saya bilang biasanya langsung kalau menggunakan Google form yang biasa pakai Gmail nah kemudian setelah saya ubah ke anyone itu pilihannya nggak ada bu yang selain editor dia jadi editor semua jadi pada saat sudah saya ubah menjadi anyone disitu di samping kanannya itu ada tulisan editor linknya kan langsung saya bu ke anak saya begitu dibuka ya seperti soal yang ada di akun kita jadi hawa takutnya pada saat hari Senin saya bagi ke anak-anak bisa di soalnya itu jadi gimana itu jadi untuk setelan yang umum itu sudah kan biasanya sudah dibatasi kementerian kemudian ada yang siapa saja itu ya berarti ibu nggak ada yang nggak ada yang view itu nggak ada adanya cuma editor aja itu yang ibu bikinnya di mana di kutuk di di kutuk di di kutuk form dimana bun di kutuk di belajar id bu coba bun ini apa itu namanya kan kalau misalnya kita sudah ada topiknya ya coba bun ini buat ada plusnya disitu kemudian pilih tugas kuris disitu atau mungkin biasanya salinan kalau kita mau memberikan tugasnya itu dalam bentuk google slide itu di samping kanan ada tanda panah kebawah itu biasanya ada tiga pilihan itu nah itu tinggal pilih klik mana yang kita butuhkan segitu ya itu bu saya saya enggak ketemu yang tiga pilihannya itu enggak muncul ya enggak muncul pak enggak ada yang ada hanya editor saja memang kalau yang dari itu makanya saya enggak harus buat ulang ke gmail biasa kalau yang biasa ada editor sama viewer tapi kalau yang dari kementikut ini adanya hanya editor saja ibu benar iya makanya jadi bingung juga ini atau mungkin misalnya nanti seba ibu ini di saya lihat platformnya atau mungkin kalau guna ini ada apa bisa kalau mau pakai hp pakai hp bisa mungkin linknya saya dibagi di kolom chat ibu terima kasih banyak dulu iya silakan silakan bapak ibu isi link absensi dan jangan keluar room dulu kita akan menunggu link sertifikat yang akan dibagikan jadi tidak melalui email tapi melalui link sertifikat ya silakan bapak ibu atau mungkin teman-teman mau berbagi siapa pemulis yang tadi ya silakan mungkin tadi ibu tadi statusnya itu terkunci di editor itu itu tidak ada pilihan lain lagi cuma satu saja kan editor itu mungkin bisa diklik di bagian tambahkan editor itu di geriginya disitu di non-aktifkan tentang editornya yang masalahnya boleh secara ya ya mungkin untuk solusi sementara seperti itu tanpa membuat kembali bagian di waktu berbagi itu kan ada jendela terus dapatkan link itu sebelah bawah nanti sebelah atasnya itu ditambahkan editor pada geriginya itu di non-aktifkan aja di store oh ini ada yang ibu ibu wiji mungkin bisa diklik dan diklik oleh ibu listari supaya bisa kita lihat sambil ibu saya script oke sementara sementara ibu 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 klik continue 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 sorry sorry kita kita kan dalam room keluar ibu ibu ya ya yeah SD negeri tiga balikpapan ya oke Iya ini kita masuknya sebagai editor semua Iya Pak memang Pak Ludi ada mungkin solusi atau Pak Ludi mungkin bisa bantu share Pak Ludi bisa bantu Pak Ludi pakai apa pakai laptop Pak Oh ya sudah ya Bu Iya sebentar Oke siap Sudah saya stop kan Pak Bagaimana Bu Sudah stop ya saya sudah tutupkan Oh ya saya jadikan ke Pak Ludi Pak Ludi silahkan Pak Ludi Maksudnya cuma untuk melihat ini aja kan Untuk melihat bahwa statusnya kita ini sebagai editor maksudnya Iya mungkin bisa Pak Ludi juga memberikan solusi gimana contoh kan Solusinya mungkin yang sama yang punya Atau mungkin berikan contoh satu ya gimana Maaf udah terlihat ya bentar Saya confirm dulu Sudah 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 Jadi ini link yang dibagikan tadi sama ibu ya Jadi disini statusnya kita masuk Nis Sebagai editor Ya jadi status kita ini sebagai editor jadinya Iya betul bisa mengubah-ubah Jadi editor nih Ya jadi Memang karena statusnya disana terkunci ibu ya Oh terkunci Untuk mengetahui kunci Enggak ada pilihan itu kayaknya Enggak tadi aku bilang enggak ada pilihan untuk Apa namanya Di anyone Lihat saja atau Iya Hanya pilihannya editor Iya Mungkin dicoba aja ya Saya enggak tahu juga apakah ini merupakan solusi atau bukan Nah ini misalnya di form saya nih ya Di form saya ini sekarang Iya ya silahkan Pak Kalau Ini form saya ya Satu slide aja Nah ini kalau pada posisi membagikan Bentar ya Saya terkunci juga nih Bentar nih Ini kalau saya bagikan ya Iya Sedang proses Nah ini Kayak gini kan statusnya itu ibu ya Bener gak Iya iya Hanya editor betul Enggak ada pilihan Enggak ada pilihan Enggak ada pilihan Mungkin gini Ntar ini Agak lambat ngekliknya Ntar Ibu coba di bagian atas ini Di sini ya Itu diklik Ini nanti di Di nonaktifkan aja nih Yang Yang editornya di Editor itu Bu Editor itu Ya dicoba lagi Bu Ya Ini kan posisinya Aktif dua-dua nih Karena kita statusnya sebagai editor Oh iya Jadi coba dilepas aja di sini Bagian ini Yang atasnya ya Pak Iya yang Bagian atas bagian editor Itu dilepas aja Kemudian kalau Udah kita coba nanti Dicoba begitu Bu Saya gak tau juga sih Ini bisa Menyesuaikan solusi atau tidak Tapi paling tidak Pak Bisa jadi sih seperti itu Mungkin hanya seperti itu saja Pak Mulis Hanya sebagai dicoba aja Oh iya Atau mungkin ada Luigi Menambahkan Makasih Pak Kalau untuk Mohon baginya itu Iya Saya Ya kan itu salah satu alternatif juga ya Coba Ibu Dicoba yang Apa Setelah yang Pak Ludi tadi Eh Pak siapa Yang sudah Bapak tadi ini Sampai kali itu Karena saya tuh gak pernah ngalami yang Sebetulnya jadi Seperti itu Pak Coba aja setting lalu nanti kita buka lagi Saya pikir bisa Oh iya Saya berubah status Ya Satusnya berubah Sama seperti kayak siswa Pak Kalau misalnya kita buat topik-topik-topik itu ya Classroom Kemudian kita Supaya siswa itu tidak bisa mengetahui Misalnya kayak DH Ya Apa itu ya DN-nya itu ya Yang ada di topik-topik Terus itu juga caranya Kalau Ketika kita Misalnya Membagikan Kayak gitu ya Biasanya kan ada tuh Tertama-tama daftar gitu ya Kita Buang mereka Maksudnya siswanya Supaya mereka tidak bisa melihat tampilan yang ada di Topik-topik Iya Sama kalau Pengelamat juga Mungkin di Webinar Kalau misalkan kita bagikan Link Cardboard to course Di sertifikat kan Biasa ada yang di Apa namanya Pakai kode QR itu Itu tidak boleh di Yeah Mereka bisa edit itu Namanya Dia bisa edit Tempatkan nama Di bukti sertifikat Jadi mungkin sama ya Iya benar Benar Kalau jadi editor Ya bahaya juga Oke Bapak Ibu sekalian Masih ada pertanyaan atau tidak Ada Pak Hamsah Pak Mukles Pak Hamsah Pertanyaan langsung Iya Pak Hamsah Iya Resen beliau Oh ya Pak Hamsah itu Silahkan Pak Hamsah Iya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Sebenarnya dari tadi ini saya menyimak Tapi Menggunakan HP dari tadi di jalan Ini baru membuka laptop Jadi saya cuma mungkin Siapa tau bisa jadi solusi bagi Ibu siapa tadi itu Yang Spari Bun Spari Ya yang mengalami masalah mengenai Persoalan Apa Sharing link ya Ya Oke Jadi kalau Pengalaman saya selama ini untuk Membagikan link Formulir Semacam Ujian Yang dari google.com Itu Kita ambil linknya Itu dari menu Atau boleh saya share screen supaya Oh ya Tunggu 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 Untuk share screen Mudah-mudahan bisa jadi solusi Teman-teman Silahkan Jadi teman-teman Di room ini silahkan berbagi Kami tidak membataskan antara panelis dengan ini Karena ini adalah Berbagi pengalaman Tentang menggunakan Ya betul Ya Bagaimana Bapak Ibu sudah kelihatan Sudah Oke Jadi Baik Teman-teman sekalian Mengenai Saya sharing pengalaman Mengenai Kenapa juga saya alami Hal seperti itu Ternyata Ada kesalahan teknis di Cara sharingnya Ya Jika kita melakukan sharing di Sini Misalnya kita klik kanan Kemudian kita sharing Biasanya memang Akan menjadi editor Semua yang Yang akan mendapatkan linknya Seperti itu Nah Jadi Langkah awal yang biasanya Saya lakukan Untuk sharing ini Biasanya saya setting dulu Disini Mana tadi itu Tidak kelihatan ini Ini Ya saya setting dulu disini Jadi Kalau misalnya ada Akun yang tidak menggunakan Akun belajar.id Kita upayakan Hilangkan centang disini dulu Ya Kemudian Ya itu sih yang untuk Ininya Kemudian disini Ya Kita simpan Kemudian disini Di menu Kirim Ya Kita lakukan setting disini Nah disini ada tiga pilihan Ya Disini ada tiga pilihan Untuk disini kita atur dulu Kebetulan ini saya sudah rupa dalam bahasa Indonesia sih Ya Kita atur dulu disini untuk Siapa saja anyone Disini Kita ganti Ini kita ganti Memang kalau kita pilih disini anyone Disini akan menjadi editor Nah Tapi Kemudian Kalau kita ambil linknya ini Kita ambil linknya ini Maka Mungkin siswa yang kita bagikan linknya ini Dia akan menjadi editor Dia bisa rubah-rubah Isi yang ada di formulirnya kita Di soalnya kita Jadi caranya Kita masuk kembali di menu kirim Menu kirim Kemudian kita Masuk yang ini Ini linknya ini Nah ini Ya Kita klik yang ini Kemudian ini yang kita salin Bisa juga kita perpendek seperti ini Supaya tidak terlalu panjang Linknya Kemudian ini kita salin Nah Pengalaman kalau ini yang saya pakai biasanya Hanya tampil Apa namanya Semacam Formulir Tok saja Siswa tidak bisa Untuk mengedit isinya Seperti itu Ya Jadi kita masuk disini ya Bapak Ibu Jadi kita Jangan disini Kalau disini Di Google Drive Kita langsung Bagikan dari sini Itu menjadi editor nanti Yang mendapatkan linknya Buat itu Mungkin itu saja barangkali sharing dari pengalaman yang saya sudah lakukan Terima kasih Bapak Ibu Oh iya makasih banyak Pak Oh iya makasih banyak Pak Ini tempat bagus Terima kasih Belum pernah Belum pernah Biasanya kalau membagikan Ya dari kirim itu Kemudian kita salin Sesuai dengan Itu yang kita mau Itu Ya Terima kasih Ya sama-sama Ibu Ya Ya Saya juga pribadi Kalau Kelola webinar gitu ya caranya Sambil kita Saya ubah linknya di Di Bitri atau di mana Oke Bapak Ibu Apa sudah tidak ada pertanyaan lagi Kalau Eh Pak Jan Link Sudah di bagian Link sertifikat Atau lagi belum ya Atau baru link Pak Jan Nah teman-teman Ini ada yang keluar lagi Pak Jan Sebelum Ibu Kita silakan ke Ibu Ijin Untuk Pak Jan Apa ada Dari panitnya ya Ya Hanya link Segera saya Sebentar ya Sebentar Link Maksudnya Link Ya setiap Oke Bapak Ibu Kita masih ada waktu Sekitar 10 menit ke depan Sebelum kami serahkan kepada Ibu Iji Untuk penutup Apakah masih ada yang ingin Pertanyaan Atau ingin berbagi salaman Tentang seputar Pergunaan Belajar.id Bapak Ibu Kalau sudah tidak ada Menunggu panitnya Membaikannya sertifikat Tentang seputar Mungkin Pemberikan Penutup Webinar kali ini Ya Terima kasih Bapak Terima kasih Saya juga bersyukur Sekali bisa bersyukur Bapak Ibu Mengikuti Bapak Ibu Terima kasih 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 pengiriman sertifikat. Itu karena sebetulnya pengiriman sertifikat itu akan dilakukan oleh almarhum Pak Adrianus, tetapi ini akan dihandle atau akan ditangani oleh salah satu rekan-rekan kita. Jadi kami mohon maaf kalau ada keterlambatan dan silakan dihubungi kami di grup-grup Kelor yang sudah ada, silakan dihubungi kami supaya kami akan mengaturnya. Demikian dan semuanya kami ucapkan terima kasih. Saya kembangkan ke Pak Muki, silakan di closing statement dari Pak Materi. Sudah Pak, sudah. Oke Bapak-Ibu sekali ya, Alhamdulillah irabila alamin. Malam ini kita telah menyelenggarakan sebuah hal yang sangat positif yaitu webinar Kelor CSOC TV ke-42 dengan judul pembuatan aplikasi penelayan berbasis akun belajar.id yang dibawakan oleh narasumber hebat kita Ibu Wiji Sutilawati, SSI MPD. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai ibadah. Dan tak lupa teman-teman ingin mengajak ini, meskipun Bapak atau Opa Kadrianus telah meninggalkan kita, tapi insya Allah Kelor CSC tetap di salam dan sampai ketemu di edisi keempat ya minggu depan. Amin, amin, amin. Kepala Selatan mengucapkan terima kasih telah dipercayakan menjadi host Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Pak Ibu, Pak Bukris Terima kasih, Pak Ibu.